kenapa kita perlu nasihat karena agama ini kata rasulullah adalah agama itu adalah nasihat para sahabat bertanya liman ya rasulullah kalau agama itu adalah nasihat untuk siapa nasihat itu wahai baginda rasulullah nasihat yang pertama adalah kita harus tunduk patuh kepada Allah mengikuti syariat Allah yang kedua untuk rasulullah artinya apa nasihat itu gunanya adalah untuk itibat untuk mengikuti meneladani baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani rasulullah mencintai rasulullah bukan cuma di bulan rabi'ul awal kadang-kadang kita baru kenal rasul kalau masuk bulan maulid bulan rabi'ul awal baru rajin bersulullah rajin bersulawat rajin untuk ilmu rajin hadir di majlis-majlis tetapi yang namanya nasihat untuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya meneladani akhlaknya baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu keteladanan fungsi rasulullah adalah menyempurnakan akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda semuanya aku diutus ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak semua aspek dalam islam itu tujuannya adalah untuk membangun akhlak yang mulia kita sholat kita puasa kita zakat kita pergi haji kita bersedekah kita menikah kita bermuamalah itu semuanya untuk apa? menuju akhlakul karimah jadi kalau kita ingat rasulullah maka kita ingat bagaimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai tauladan kita yang tertinggi untuk kita mengubah membawa perubahan dari akhlak yang tercelak kepada akhlak yang terpuji dari akhlak kita selama ini malas kita selama ini tidak patuh kepada hukum Allah dan hukum rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi patuh kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam makanya makanya akhlak ini tidak bisa muncul tiba-tiba harus dibiasakan makanya agak susah itu kalau mau revolusi akhlak susah pak jadi yang namanya akhlak itu tidak bisa semalam dua malam itu harus dibiasakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati